Intro Shalom semua saudara-saudari yang seiman dalam kasih Tuhan Yesus Beritemulai kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan Sebelum kita teruskan Dan untuk pengetahuan saudara-saudari yang belum tahu Kitab Wahyu merupakan salah satu kitab yang menakjubkan dalam seluruh Alkitab Ini karena Kitab Wahyu memberitahu hal-hal yang harus terjadi Mari kita mulai Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya Engkau layak menerima gulungan kitab itu Dan membuka Meterai-meterainya Karena engkau Telah disembeli Dan dengan darahmu Engkau Telah membeli Mereka Bagi Allah Dari tiap-tiap suku Dan bahasa Dan kaum Dan bangsa Dan engkau Dan engkau Telah membuat mereka Bahwa Wahyu 5 Berisi Yesus Dan Wahyu pasal 7 Dan wahyu pasal 7 pula Adalah manusia yang ditebus Yesus duduk di tata Bapak Nah saudara-saudari Wahyu pasal 5 dan 6 Dikatakan disana Yesus menerima gulungan yang dimetraikan Jadi pertanyaannya apakah isi Meterai-meterai tersebut Meterai-meterai Disana Yesus membuka satu persatu Meterainya Tetapi disini Edmin bahaskan cuma satu Meterai Yaitu Meterai yang pertama Karena jika dibahaskan ketujuh Meterai sekaligus Kemungkinan pelajaran ini terlalu panjang Jadi kita bahaskan satu persatu secara bersamu Baik disana kita dapat membuka fikiran kita bahwa Rupanya sejarah penyelamatan dilanjutkan Dan akan diselesaikan Dan sejarah dunia akan berakhir Karena akhir dari ketujuh Meterai adalah Manusia akan duduk bersama Yesus di tata Yang terdapat di dalam Wahyu pasal 7 Itu berarti dengan dibukanya Meterai yang pertama Maka pengabaran Injil dimulai Karena roh kudus sudah dicurahkan kepada murid-muridnya Jadi apakah Meterai pertama itu? Mari dengar Maka aku melihat anak domba itu Membuka yang pertama dari ketujuh Meterai itu Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu Berkata dengan suara bagaikan bunyi guru Mari Dan aku melihat Sesungguhnya ada seekor kuda putih Dan orang yang menungganginya Memegang sebuah panah Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota Lalu ia maju sebagai pemenang Meterai pertama dibuka Dan apa yang dikatakan Alkitab di ayat itu? Ada seekor kuda putih Dan orang yang menungganginya Memegang sebuah panah Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota Apa maksud ini sudah saudari? Kita tahu kitab Wahyu boleh dikatakan Begitu banyak simbolik Simbolik yang mempunyai maksudnya Jadi apakah maksud penglihatan Yohanes ini? Untuk membahas Meterai ini Kita harus terlebih dahulu Melihat konteks perjanjian lama Dimana Allah memberikan hukuman Dan amaran kepada bangsa Israel Agar mereka kembali kepada Allah Dan membangun kerohanian mereka Itu boleh kita lihat di kitab Imamat 26 ayat 21 hingga 26 Hal yang sama juga dipakai di Meterai yang pertama Yang terdapat di buku Wahyu Mari kita kembali membaca ayat tersebut Dan aku melihat sesungguhnya Ada seekor kuda putih Dan orang yang menungganginya Memegang sebuah panah Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota Lalu ia maju sebagai pemenang Untuk merebut kemenangan Mari kita perhatikan ayat ini Dengan seksama Dimana ada penunggang kuda putih Memegang panah Dan memakai mahkota Jadi apa diartikan semua itu Putih melambangkan apa Panah melambangkan apa Dan mahkota melambangkan apa Mari kita lihat Putih melambangkan kemurnian Panah melambangkan berberang Dan mahkota melambangkan kemenangan Saudara saudari Pelajaran kali ini Memberi kita Pemahaman Dimana Menterai pertama adalah Simbol Gereja Mula-mula Gereja tersebut Menerima kuasa Pada hari Pentecostal Kita pasti tahu cerita itu Ini mengingatkan Kita bahwa Jemaah tersebut Adalah Jemaah Efesus Dengan kemurnian iman Yang dimiliki para rasul Pada waktu itu Pasti kita tahu ceritanya Dan mereka maju sebagai pemenang Karena berhasil membawa Injil Ke seluruh dunia saat itu Walaupun Harus menghadapi Tentangan dalam Mempertahankan iman Dan hal itu terjadi Dari 31 Masihi Hingga 100 Masihi Saudara saudari Bila mana kita melihat Perjuangan iman pada rasul Kita merasa mungkin Mustahil melakukan hal sedemikian kan Walau bagaimanapun Injil harus Dikabarkan Hiduplah seperti Para rasul yang berani Mempertahankan Kesetiaan Kepada Allah Relah Menderita Bahkan sampai mati Sekalipun Berdoalah Dan serahkanlah Hidupmu kepada Tuhan Karena Tuhan yang kita kenal Tidak akan Membiarkan kita Bahkan Dia selalu Menyertai kita Dimanapun kita berada Amin Tuhan memberkati kita semua Tuhan Tuhan